Peci Gusdur Ya, demikian sebutan populer Peci Keranjang atau Upiah Karanji yang sering dikenakan Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam kesehariannya. Disadur dari laman fajar.co.id Setelah menjadi pemandangan umum, kala Gusdur tampil di muka publik, Peci Keranjang yang ikonik itu selalu menempel di kepalanya. Peci Keranjang awalnya tidak sepopuler seperti saat ini. Berkat Gusdur, Peci Keranji hasil anyaman warga Gorontalo ini jadi terkenal seantero negeri. Peci Keranjang terbuat dari anyaman pohon mintu, pohon sejenis rotan yang hanya tumbuh liar di hutan-hutan Gorontalo. Rotan ini kemudian dianyam menyerupai peci pada umumnya. Peci Keranjang sengaja dianyam agar pemakaiannya tidak merasa gerah. Dan apapun bentuknya, keunikan yang diciptakan oleh gradasi warna kulit mintu tidak akan kehilangan pesonannya. Gusdur berhasil mengangkat nama harum Gorontalo lewat Peci Keranji. Nyatanya, bagi Gusdur, peci itu bukan sembarang peci, tapi mengimpan sejarah dan makna mendalam. Ternyata, peci Keranji yang dipakai pertama kali oleh Gusdur adalah pemberian seorang ulama sepuh Gorontalo. Karena peci itu pemberian dari seorang kiai sepuh, jadi saya pakai terus. Ujar Gusdur saat berkunjung ke Solo dan bermalam di rumah Hussein Siva, politikus PKB, waktu itu. Dikisahkan dalam suatu kunjungan pribadi ke Gorontalo. Gusdur tanpa pengawalan ketat dari pas pampres. Menurut Gusdur, kedatangannya saat itu adalah hasil dari mimpi. Dan dari buah tidurnya itulah, ia segera memutuskan untuk datang bertemu seorang ulama Gorontalo. Kedatangannya ke Gorontalo bersifat mendadak dan rahasia. Tak ada protokoler kepresidenan. Bahkan pejabat dan aparat setempat pun tidak mengetahui kedatangan Gusdur ke Gorontalo. Tak ada pula yang mengetahui pasti apa pertemuan dan maksud kedatangan Gusdur secara diam-diam. Saat tiba di Gorontalo siang itu, Gusdur bersama sopir pribadinya langsung menuju ke arah Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo. Daerah ini cukup jauh ditempuh dari pusat kota Gorontalo. Menurut Dadi Kasim Usman, salah satu tokoh adat Gorontalo, bahwa Gusdur datang secara diam-diam menuju desa terpencil di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo. Setelah tiba pada suatu tempat, Gusdur bergegas menuju gubuk tua. Sang sopir diminta menunggu di luar agak jauh dari gubuk itu. Gusdur berjalan menuju sebuah gubuk tua berjarak 50 meter dari mobil. Sepertinya Gusdur telah berkomunikasi langsung secara spiritual dengan sang penghuni gubuk tua itu. Sesampainya di depan gubuk tua, terdengar suara dari dalam dan mempersilahkan Gusdur masuk. Tutur Dadi Kasim Usman Tak lama kemudian, Gusdur keluar dari gubuk tua. Ia telah menggunakan peci keranjang yang tak lain pemberian seseorang dari dalam gubuk. Menurut Gusdur, bahwa seseorang yang barusan ia temui itu adalah ulama Gorontalo. Setelah balik dan tiba di istana, beberapa hari kemudian, Gusdur memesan kembali beberapa buah peci keranjang. Yang masih menjadi misteri adalah, siapa ulama Gorontalo pemberi peci Gorontalo kepada Gusdur? Hanya Gusdur dan Tuhan yang tahu. Lahu al-Fatihah Jika mendengar kisah di atas, boleh jadi para wali Allah itu berada di sekitar kita. Bahkan mungkin sangat dekat. Mereka tersembunyi, tidak menampakkan kesalihannya. Manusia sering terkecoh dengan wajah atau tampilan seseorang. Mereka yang berwajah atau berpenampilan tak sedap seringkali dinilai rendah. Padahal dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi memiliki derajat yang mulia. Begitu kira-kira. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90. Terima kasih telah menonton!